Bahwa karena kelelahan atau segala macam seperti itu Yang jadi pertanyaannya itu Ketika kita setuju dibuatnya tim investigasi Untuk korban-korban Berarti kita mendukung dari pihak 02 Seperti wacana people power gitu ya Karena kita tahu sendiri bahwa 02 itu memiliki pendukung sampai 40% Berarti 40% orang yang Tidak setuju dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sang petahanah Bahwa mendiamkan orang yang meninggal itu tidak baik Dan apabila kita diam saja terhadap Kasus yang sampai 500 orang ini Berarti jiwa kemanusiaan kita dipertanyakan seperti itu Dan pertanyaan yang lain itu Apabila investigasi itu dilakukan Itu sebenarnya menguntungkan siapa? Dan apabila investigasi bentukan independen itu dilakukan Itu kan pasti ada seperti pihak petahanan berusaha untuk mempengaruhi hasil investigasi Tim 02 berusaha untuk mempengaruhi hasil investigasi seperti itu Jadi yang jadi pertanyaan itu Investigasi ini menguntungkan yang mana? Menguntungkan pihak 01K? Menguntungkan pihak 02K? Atau menguntungkan rakyat? Seperti itu Dan apabila itu menguntungkan pihak 02 Berarti pihak 01 itu dipertanyakan Dan apabila itu menguntungkan pihak 01 Pihak 02 enggak mungkin diam saja Dan seperti pernyataan Bapak bahwa Pihak 01 dan 02 atas lobby-lobbyan Menteri tadi Itu menurut saya Hal yang tidak mungkin lobby-lobbyan politik mereka akan terjadi di atas sana Untuk menutupi kasus ini Seperti itu Jadi Apabila hasil investigasi ini hanya seperti omong kosong belaka Hanya untuk Supaya masyarakat tenang Supaya masyarakat Bawa pemikirannya itu Oh ini selesai loh kelar gitu loh Tim investigasi seperti itu Jadi sebenarnya Ada atau tidaknya investigasi Itu hasilnya tetap sama Akan ada terjadi lobby-lobbyan kekuasaan di atas sana Jadi pertanyaannya Ini menguntungkan siapa? Untuk kita kah yang dibawa Mempertanyakan tentang 01 dan 02 Atau untuk Melanggangkan mereka untuk duduk berkuasa tenang dan perutnya kenyang Terima kasih